Saudara para pemain judi online terdeteksi saat PPATK mengungkap temuan beragam kalangan yang bermain judi online, termasuk anggota dewan. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai seribu anggota dewan dengan nilai mencapai 25 miliar rupiah. Nama-nama para pemain judi online perlahan mulai terkuat. Tak hanya menyasar masyarakat kelas bawah, PPATK juga mendeteksi ada sekitar seribu anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia yang diduga bermain judi online. Data ini disampaikan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dalam rapat kerja di gedung DPR. Ivan menyebut perputaran uang dari seribu orang anggota dewan yang bermain judi online mencapai 25 miliar rupiah. Ada lebih dari seribu orang, itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan, ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angka rupiahnya, bisa saya sampaikan? Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Yang, ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian-masing. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Habibur Rahman meminta PPATK memberikan data anggota DPR yang terdeteksi bermain judi online untuk dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewa. Ada juga yang terdeteksi bermain judi online. Kita minta ini, minta infonya. Di DPRD ini kan ada MKD, Pak. Pak Ivan, di DPRD ini kan ada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Bisa disampaikan itu, Pak. Sehingga kita ada pendekatannya. Karena kalau di masing-masing institusi, termasuk di DPR, bukan hanya melanggar hukum pidana, Pak. Tapi ada ketentuan kode etik. Tanya anggota Dewan, Menkominfo Budi Aristiyadi menyebut, berdasarkan data PPATK, di Kementerian Kominfo juga terdeteksi sejumlah pegawai yang bermain judi online. Walau demikian, Budi tidak mengukapkan berapa banyak pegawai yang terpapar judi online. Budi justru meminta semua pihak saling mengingatkan untuk memberantas judi online, karena saat ini hampir semua profesi terpapar judi online. Kita akan mengumumkan karyawan dari Kementerian Kominfo yang juga terpapar. Jumlahnya ada di Kominfo sendiri. Yang kedua, 164 wartawan, bukan jumlah yang sedikit. Tolong ingatkan, kalau yang masih pacaran, tolong diingatkan. Kalau yang sudah berumat tangga, tolong lebih diingatkan lagi. Karena ini korban kita semua, termasuk Kominfo. Nanti kita umumkan kami. Sebelumnya, Min Kopul Hukam, Hadi Cahyanto juga merilis data PPATK yang berisikan daftar provinsi dengan kasus judi online terbanyak. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus judi online terbanyak se-Indonesia. Data PPATK menyebut jumlah kasus judi online di Jawa Barat mencapai 535.644 kasus, dengan total nilai perputaran uang mencapai 3,8 triliun rupiah. Provinsi selanjutnya adalah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK. Yang pertama adalah, yang paling di atas, Jawa Barat. Jawa Barat ini pelakunya 535.644. Dan nilai transaksinya 3,8 triliun. Jawa Barat. Sementara itu, camat Bogor Selatan, Kota Bogor mengaku kaget dan tak mengetahui wilayahnya, memiliki transaksi terbesar judi online berdasarkan laporan PPATK. Terlebih, wilayah Bogor Selatan dikenal sebagai wilayah pinggir di Kota Bogor. Dengan rata-rata profesi penduduk sebagai karyawan swasta dan buruh harian lepas. Yang jelas, kita belum tahu seperti apa datanya itu, kevalidannya. Namanya di konferensi preskenal, kabarnya kita akan dipanggil, kemudian akan diberi datanya. Kita lihat itu seperti apa. Dan kalau tidak salah, pemerintah Kota Bogor juga hari ini akan melayangkan surat ke PPATK untuk minta data pangin PKI-PATK itu. PPATK mencatat nilai transaksi judi online mencapai lebih dari 600 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2024 dan aliran dananya mengalir sampai ke sejumlah negara. Mengguritanya transaksi judi online membuat Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Walau lebih fokus pada pencegahan, Ketua Satgas yang juga main kopol hukam, Hadi Cahyanto, memastikan akan ada tindakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat judi online. Tim Liputan, Kompas TV